yo welcome back kembali lagi di channel Atohahayatu bagaimana kabar nakama sekalian semoga selalu baik-baik saja yosa ini adalah segmen komentar nakama pada video ini mimin akan bacain dan bahas beberapa komentar nakama sekalian yang udah masuk pada video mimin yang lalu tentang pembahasan chapter 1056 dan tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk pada komentar yang pertama ini dari wangga rahestu bahaya nih karibu bakal jadi penyebab kekacauan dunia filenku sih bos dari karibu itu adalah bagi ya bisa juga sih kalau karibu akan memberikan informasi itu kepada bagi dan alasannya tentu adalah karena uang lanjut lagi dari owen juplei momonosuke dan akazayanan yang akan membawa pluton untuk perang akhir di dunia one piece karena untuk sekarang luffy fokus mencari ponek lift keempat dan menuju love tale ya masuk akasih ketika pertempuran akhir nanti momonosuke dan akazayanan akan datang bersama pluton lanjut lagi dari syahid farhan emang kayaknya hubungan luffy sama kid bakal kayak roger sama si kidah musuhan tapi kid tetap respect sama kekuatan luffy ya menurut mimin juga begitu bang apalagi di chapter lalu kan kid bilang akan ikut mencari one piece jadi mereka bisa jadi akan tetap menjadi rival lanjut dari joyboy sigli di chapter ini momo menyebut kru topi jerami sesuai urutan perekrutan mereka luffy, zoro, nami, usap, sanji, chopper, robin, frankie, brook, jinbei, dan yamato apakah pertanda yamato beneran next nakama min, luffy, lau, dan kid apa saling toker fever card gue prediksi mereka akan bertemu dan bertarung lagi bersama iya sih momonosuke memanggilnya urut dan yamato memang yang terakhir lalu kalau fever card kayaknya enggak sih kid malah bilang jika bertemu lagi berarti mereka sudah menjadi musuh lanjut dari anjar agustiar min kok keberadaan karibu gak kedeteksi sama 4 monster kru SHP sih kan ken bun mereka udah di atas rata-rata ya ini nih yang masih ngeganjel ya masa karibu gak terdeteksi tapi kalau menurut mimin sih keberadaan karibu itu terdeteksi bang tapi ya enggak dianggap sebagai bahaya apalagi karibu kan juga sudah memberikan banyak makanan kepada luffy dalam hal ini kan yang tidak bisa diketahui itu adalah rencana dari karibu dan kata-katanya di dalam hati lanjut dari bagus hirata dari chapter ini saya semakin yakin kalau mihawk adalah tangan kanan dragon dan tidak menutup kemungkinan kalau krokodil juga anggota RA dan bagi tetaplah badut yungko saya yakin krokodil dan mihawk bukan di bawah kendali bagi tapi sebaliknya wah gak kepikiran sampai situ sih bang tapi menarik banget ya jika ternyata revoke army lah yang memanfaatkan hartanya bagi mantep lah lanjut dari isya diviki mungkin saat ini luffy tidak membutuhkannya tapi di masa depan setelah luffy menemukan one piece dan mengerti sejarah dunia maka luffy akan kembali lagi ke wano untuk mengambil pluton ya bener bang dan mungkin karena itulah odin yang sudah sampai ke laftel dan tahu rahasia dunia jadi punya tujuan untuk membangkitkan pluton lanjut dari soibun joy luka bakar mungkin aukichi melihat ekspresi robin ya bisa jadi sih jelas aukichi punya luka bakar tapi apa hubungan aukichi dengan one piece belum terlihat lanjut lagi dari santosu karibu anggota sword baju krunya ada gambar seolah bentuk huruf X mungkin aliansi X-Drax atau sword ya untuk karibu ini memang pernah ketangkep Drax sih tapi tanda silang itu kan udah ada sejak arc manusia ikan dan saat itu karibu belum bertemu Drax jadi sepertinya bukan sih bang lanjut dari lulu stevie 180 derajat degree channel bro kalau dilihat di tanda silang gak baju karibu dan tanda silang di wajah bagi senco kemungkinan dia anak buah bagi iya ini lagi tentang tanda silang ya bener sih bagi juga punya tanda silang juga tapi jawaban mimin sama bahwa karibu punya tanda silang sejak pertama kali muncul jadi sepertinya tanda silang itu adalah identitas kru bajak lautnya lanjut dari rizki maulana mustafa terus bapak nyazuru siapa min arc wano selesai kirain arc wano bakal punya nyazuru ya itu dia bang kayaknya gak akan terungkap di wano sih dan berarti wano hanya mengungkap tentang kakek tua si motsuki koseburu orang yang membuat enma dan wadu ichimonji lanjut lagi dari pemburu bayang jikalau pluton diambil maka pertahanan wano harus dihancurkan dan ia akan membahayakan wano serta kemungkinan besar wano akan diserang dan pluton akan dirampas oleh wg serta ia akan membahayakan keselamatan dunia jikalau jatuh ke tangan yang salah ya bisa jadi itu adalah salah satu pertimbangannya dan hal itu juga yang membuat momonosuke belum mau membuka wano kunyi lanjut dari muklas saputra karebo bilang akan memberitahukan ke orang itu soal poseidon dan pluton kalau itu kurohike itu artinya kurohike akan nyerang pulau ikan dengan membawa sirahoshi dan akan ke wano juga untuk mengambil pluton ya bahaya banget sih jika yang dimaksud oleh karebo itu adalah kurohike jika satu kroyoko itu datang ke fishman atau ke wano mimin ragu pulau itu bisa menghalaunya sendiri lanjut lagi dari I'm Zack karebo terlalu banyak tau tentang senjata kuno mulai dari siapa poseidon dan dimana pluton saya rasa dia punya peran penting di akhir arc ini entah dia diburu pemerintah dunia atau menjadi nakama ataupun aliansi luffy atau malah menjadi anak buah marshal di teach ya bang karebo memang sudah banyak tau dia sendiri menegaskan bahwa sudah tau mengenai poseidon dan pluton jadi sepertinya setelah banu ini peran karebo akan masih berlanjut mungkin sampai pada uranus nantinya lanjut lagi dari santai slumber yunko bagi memiliki kapeten kekuatan mengimbangi yunko sang sudah pantas untuk ditakuti malah kekuatan pasir si buaya juga tidak boleh dipandang remeh ya tentu aja kekuatan penuh mihak hingga sekarang masih misterius dan krokodil juga tentu saja sudah berkembang lanjut dari susanto toshka kalau menurutku pluton hanya bisa dikendalikan oleh momo seperti hanya poseidon yang bisa dikendalikan oleh sirahoshi tapi nantinya ketika luffy mencapai love tale maka luffy akan meminta kedua orang itu buat join team fight melawan imsama dan wiki ya masuk akal sih jika hanya clan kozuki lah yang bisa mengendalikan pluton dalam hal ini kan momonosuke karena itulah clan kozuki punya hubungan dekat dengan joyboy dan mungkin karena itulah pluton juga ada di negeri wano lanjut dari fajar gaming cuma predik ya karibu melaporkan info kepada kurohiki 50% karibu melaporkan info kepada pemerintah dunia 10% karibu melaporkan info kepada pasukan revolusi 40% ya persentasi terbanyak di kurohiki ya mantep sih jika yungko itu mulai berburu senjata kuno akan tambah seru nanti ceritanya lanjut lagi dari iwan purnama bagi memang hoki tapi jika ketemu luffy hoki berubah menjadi sial ya bener bang dan karena hal itulah luffy menganggap bagi tetaplah bodoh karena hoki bagi tidak mempan di hadapan luffy lanjut dari fatli kolbi percuma kit diberi salinan penegrif kan gak bisa baca juga ya bener sih bang kit dan killer tidak bisa baca penegrif dan juga sepertinya mereka tidak punya kru yang bisa baca penegrif lalu mereka juga malah berniat untuk mencari seseorang yang punya info tentang one piece ya kayak nyari jalan pintas gitu ya sikit ini lanjut lagi ini adalah komentar terakhir pada segmen komentar nakama kali ini ini dari infans aurel gue gak percaya jika si karibu kayaknya ada agita tersembunyi dan seperti di video sebelumnya orang yang dengan bekas luka bakar adalah krokus karena kit pergi ke arah timur ya masuk akal sih jika yang dituju itu adalah krokus karena mimin rasa juga orang yang dicari kit itu harusnya adalah seorang legenda dan sangat mungkin adalah salah satu kru roger yang sudah mencapai love tale lalu untuk karibu kita nantikan dah dia bekerja untuk siapa sebenarnya oke itu aja segmen komentar nakama untuk kali ini ya terima kasih bagi nakama sekalian yang udah berkomentar pada video mimin yosa mimin atwa hayatu terima kasih ya sampai disini aja video kali ini semoga nakama sekalian menyukainya terima kasih udah nonton ya jangan lupa kasih like dan subscribe channel atwa hayatu shoo sub indo by broth3rmax